teman-teman ya oh seger banget oh tuh seger banget ya seger-seger banget teman-teman tewan saya yummy-yummy apa kabar semuanya welcome back to my channel dengan Yuli Japung channel ya teman-teman ya saya tanyakan kabar teman-teman bagaimana semuanya semoga selalu sehat walafiat ya teman-teman ya disini teman-teman saya mau masak lagi bikin tewan sup tewan ya teman-teman ya sup tewan itu dia makanan khas dari Palembang tapi saya bikinnya di Australia ya teman-teman ya dan disini bahan-bahannya teman-teman ya bahan-bahannya ini ikan ikan kalau di Palembang itu kan makanya ikan tenggiri ya teman-teman disini saya menggunakan ikan makro ya sejenis ikan tongkol sejenis ikan tenggiri juga ya dan ini sudah saya blender dan sudah saya kasih bawang putih dan ini untuk sayurnya saya menggunakan jamur kuping yang sudah saya rendam ini ada bunga sedap malam yang sudah saya rendam daun seledri daun sawi dari kebun saya ya teman-teman ya dan ini ada bunga tofu ya dan ini untuk supnya saya menggunakan bawang putih, bawang merah, jahe, dan merica lada hitam ya teman-teman ya dan pastinya tepung ini ikannya ini nanti saya adonin pakai tepung tapioca ya teman-teman ya dan sekarang ikuti saya bagaimana saya membuatnya teman-teman ya oke stay tune yuk kita masak teman-teman teman-teman ini ikannya ya sekarang saya adonin pakai tepung ya tepung aci ya kalau teman-teman suka banyak acinya ya tidak apa-apa ya teman-teman ya karena saya mau saya makan sendiri jadinya saya enggak banyakin tepungnya ya teman-teman ya dan ini saya kasih masako ya masako kalau buat rasa asinnya teman-teman kira-kira sendiri ya saya kasih garam dan saya kasih lada bubuk ya sedikit saja cuma buat perasa kita adonin seperti ini ya sampai dia rata ini sudah saya adonin seperti ini teman-teman ya ini seperti ini ini teman-teman ya airnya ini sudah mendidih ya dan sekarang saya masukin ini adonannya sedikit demi sedikit ke ke air yang sudah panas ini ya teman-teman ya seperti ini ya teman-teman mau dibikin seperti apa juga mau dicetak seperti apa ya silahkan ya teman-teman ya karena ini saya makan sendiri ya kita cetakin seperti ini kita masak seperti ini sampai dia mateng ya teman-teman ya teman-teman ini ikannya tadi ya tewannya ini ini sudah ini ngambang ya kalau udah ngambang itu tandanya udah mateng ya teman-teman ya dan sekarang saya mau serok teman-teman ya dia sudah mateng kalau sudah mengambang ya nah teman-teman ini sudah saya kasih minyak goreng dan ini bumbunya tadi sudah saya ulek ya dan sekarang saya mau tumis bumbunya teman-teman ya saya tumis minyaknya sedikit saja ya teman-teman ya minyaknya sedikit saja kita tumis dia sampai dia wangi ya teman-teman ya sampai dia wangi dan mateng lalu kita masukin air nanti ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ini saya kasih air ya saya kasih air dia sudah mendidih biarkan dia sampai mendidih maksud saya ya maaf teman-teman ya dan saya untuk kaldu untuk kaldu ikannya teman-teman ya saya menggunakan ini apa air yang buat ngerebus ikannya tadi ya karena ini air bersih saya hanya menggunakan beberapa scoop saja ya seperti ini ya teman-teman ya kalau teman-teman suka mau dikasih pakai air ini semua tidak apa-apa ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ini dia sudah mulai mendidih ya jadi saya masukin ini jamur kupingnya dulu saya kira-kira ini sayunya enggak saya semuain ya saya masukin jamur kupingnya dulu ya teman-teman ya karena dia itu perlu dimasak dan sampai mateng ya dan ini juga bunga sedap malamnya saya masak duluan ya teman-teman ya kita masak dia itu sampai dia mateng teman-teman ya biarkan dia itu mendidih dan sampai mateng teman-teman ya untuk sayurnya yang lain ini nanti agak terakhiran ya teman-teman ya nah teman-teman ini sudah mateng ya jamurnya dan sekarang saya masukin ini tewannya ya biarkan dia agak mendidih lama saya enggak masukin semua ya teman-teman ya karena ini saya makan sendiri lalu saya masukin sawinya ya kalau enggak ada sawi enggak dikasih sawi juga enggak apa-apa teman-teman ya karena ini saya sengaja bikin sup sayuran ya untuk penyedap rasanya saya kasih gula teman-teman ya gula masako ya chicken powder dan garam ya tadi pas mulutnya saya sudah kasih garam tapi masih kurang asin ya teman-teman ya kita kira-kira pokoknya kalau masak itu resepnya itu kira-kira teman-teman jangan lupa dicicipin ya karena apa rumus dicicipin itu sangat penting sekali ya yang terakhir ini bunga taufu sama daun seledri minyak teman-teman ya yang terakhir kita masukin dan ini tadi saya sudah cicipin teman-teman ya dia sudah sudah asin ya rasanya seger banget teman-teman ini dia ya bisa cicipin ya lagi buh seder banget nah ini dia teman-teman sudah mateng sup tewan saya ya ini teman-teman seger banget tuh buh kemepul seger 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 buat musim dingin ya teman-teman ya tuh wow seger banget teman-teman ya nih teman-teman ya yuk teman-teman makan sama saya yuk seger banget teman-teman nih ya teman-teman ya teman-teman sampai disini saja untuk resep saya bikin tewan ya teman-teman ya tewan rumahan yang buat saya makan sendiri ya teman-teman ya buat teman-teman salam sehat dan salam sukses selalu jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman ya semoga kita semua selalu sehat walaf ya dimanapun kita berada ya teman-teman ya thank you for watching Yuli Japung channel dan buat teman-teman yang sudah men-support semua video saya terima kasih banyak ya thank you for watching my channel Yuli Japung see you on my next video bye-bye teman-teman love you all stay at home stay healthy stay positive teman-teman ya bye-bye love you all jangan lupa like comment and subscribe dan jangan di skip ya teman-teman ya bye-bye teman-teman ya oh seger banget oh tuh seger banget ya seger-seger banget teman-teman Taiwan saya yummy-yummy bye-bye